ini apa? pas bunga ya anggap ini bangunan jelas? yaumator jufurwajifah biasanya kalau satu kata disebutkan iza zul zilatil cukup cukup tenang ya jangan cepat merespon sesuatu sampai ert iza zul zilatil sampai situ, itu artinya goncangan yang dari bawah itu runtuh yang dari atas runtuh ke bawah goncang, gempa dari atas runtuh ke bawah sudah kalau disebutkan dua kali sebagai takid apakah bentuknya kata kerja fail, ya misal di luar Al-Quran iza zul zilatil ardu zul zilat atau disebutkan dengan kata benda, sifat dahsyatnya iza zul zilatil ardu zil zalaha zil zal itu nanti sifat karakter kata benda yang menunjukkan kedahsyatan dari proses zul zilat kalau cuma zul zilat yang atas itu hancur ke bawah tapi ketika disebutkan sempurna zil zalaha yang bawah semua naik ke atas boom tercabut semua ya perhatikan sama proses nafasnya yaumatar jufur rajifah dua kali disebutkan ya kata kerja fi'ilnya dengan fa'ilnya langsung ini menunjukkan apa bukan sekedar goncangan itu menggoncang jadi gempa meruntuhkan yang atas ke bawah tapi semua yang di bawah tercabut ke atas naik semua sudah tatzba'ohar rajifah maka diikuti nanti dengan goncangan yang kedua jadi yang pertama wafat semua lalu dihidupkan jadi yang pertama saja ketika Allah menyampaikan yaumatar jufur rajifah itu artinya semua habis gak ada yang tersisa karena kan berpijaknya di bumi bumi nya dihancurkan naik ke atas semua gunung dicabut semua kal ehnil mengfus semua dicabut gunung dicabut semua ke atas naik semua terbangan dan hancur tabrakan semua habis habis insyaallah orang beriman tidak akan mengalami itu nanti satu waktu kita belajar tentang kajian-kajian penutup akhir zaman kalau akhir zaman masih sekarang penutup akhir zaman kan lima fase ada bagian lima fase nanti pada titik tertentu ini semua yang beriman wafat semua yang soleh-soleh wafat tinggal yang salah-salah terakhir betul yang salah-salah orang beriman gak akan mengalami tragedi-tragedi yang dahsyat itu selesai hanya sampai titik akhir saja saya jangan buka dulu lah sekarang kan supaya masih bisa sholat kerja dulu gitu kan semua jangan sampai nanti semua berhenti kerja kan buat zikir gitu tidak ini praktekkan ayatnya dulu kerja sambil zikir kerja sambil ingat Allah lihat ada masanya gempa-gempa yang biasa kita rasakan itu hanya menggoyang dan meruntuhkan yang atas ke bawah lalu diberikan pemanasan oleh malaikat angin datang tiup terbangkan ya kemarin ada beberapa di beberapa daerah kan kelihatan yang paling gampang tuh kayak di Amerika kan angin tornado kan diberi nama macam-macam tapi kan itu dilihat kan terbang putar hancur saya tuh kadang-kadang suka bertanya dalam hati ini manusia sadar gak ya kan ini tuh pengingat dari Allah gitu yang saya pengen tanya tuh yang mengaku beriman ini imannya pada kemana gitu cuman melihat wih gede banget yang ini wih iya nih oh masya Allah gede banget gede banget mana imannya ya saya gak benar berarti ngajarnya ini gitu karena orang beriman tuh ketika melihat itu dia langsung ingat ramia sujud dia jatuh kalau sujuda sujud dia jatuh takut dia Allah kan ditampakkan gak ada semua kejadian kecuali itu miniatur kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Allah gak ada harusnya sadar gitu ya begitu ada gempa itu makanya kalimat pertamanya kan Allahu Akbar kau yang paling agung ya Allah kau yang paling agung ya Allah sama ada gempa sekarang keluar sibuk cara evakuasi gempa bagus bagus ini meeting pointnya lakukan begini lindungi oleh diri anda masuk ke dalam meja dan sebagainya gak apa-apa gak apa-apa itu standar bagus gak apa-apa tapi maksud saya ingat Allah gak ingat Allah gak ingat gak ketika itu ditampakkan itu kan baru satu bahasanya begini izazul zilatil ardu sampai situ dulu nih saya baru kasih yang begini kamu aja udah begitu saya udah kasih begini kamu aja udah begitu kamu maunya apa selama ini begini begitu begini begitu aku kasih begini kamu begitu maka ingat juga sampai dikasih gempa belum ingat sama Allah juga itu baru gempa yang biasa ini baru dikasih gelap biasa tuh udah takut gimana kalau semuanya gelap dan kita tanpa sadar fitrah kita itu begitu jadi orang tuh kalau sudah dikasih gempa yang dasar baru gempa yang hancur atas ke bawah aja udah gak peduli dengan siapa-siapa gak peduli demi Allah saya katakan yang kecil aja udah gak peduli rumah tuh gak peduli keluar harta berapa banyak keluar saya masih ingat kasus-kasus itu tuh ya dikasih gempa langsung keluar lari dia gak sadar dengan gedung yang telah dia bangun tinggi rumah yang mewah dia tinggalkan begitu aja lantas kenapa selama ini berangkat gelap pulang gelap kumpulkan itu sampai maksiat cuman untuk mencari sesuatu yang anda tinggalkan saat dikasih goyangan sedikit manfaatnya apa? manfaatnya apa? tentu itu akan bermanfaat ketika kita lekatkan dengan Allah kita sudah dekat dengan Allah Masya Allah enak nikmati kehidupan ada gempa gak ada gempa hati kita tenang jadi kita tenang Allah itu mudah anda tinggal di tembok yang luas kasih gempanya dalam dirinya kasih masalah kasih persoalan sehingga gak menikmati itu kemewaan hidup harta berlimpah kasih kegelisahan itu ada ayatnya ada diingatkan oleh Allah dari yang kecil sampai yang besar nah baru sadar maka saat dikembalikan kepada olok-olok tadi udah kamu ingat aja nanti meninggal bagaimana kamu kan akan meninggal gak usah saling mengolok yang fair itu begini saya tidak mengolok-olok anda anda gak usah mengolok-olok saya kerjakan masing-masing aja anda punya pendapat saya punya bimbingan dari wahyu sudah yang penting fikirkan kalau meninggal nanti bagaimana fair sekali kata Quran terus bagaimana emang prosesnya diturunkan kata Allah jawabannya kamu kan biasa merasakan gempa besok-besok kalau terjadi yang kamu tantang kiamat itu semua yang dari bawah naik ke atas nanti kalau sudah meninggal baru sadar ketakutan kekhawatiran sampai menyimpulkan faizahum bisa ya Allah kalau gini caranya jadi tanah aja yang gak dihisap jadi tanah aja yang gak dihisap jangan sampai terjadi karena penyesalan itu selalu di akhir Allah turunkan kurikulum supaya gak menyesal di akhir kalau diturunkan sampai gak sadar juga dengan cara apa lagi Allah menyadarkan mana buktinya kan selalu begitu kan manusia kan selalu begitu buktinya mana kalau itu terjadi maka ditunjukkanlah oleh Allah kisah Firaun inilah yang kedua kisah Firaun selamat menikmati